Oh, seti-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah SWT. Zemakhshari pernah berkata, pengarang kitab Al-Kashyaf. Itu bahasa Arabnya luar biasa dikuasai. Ilmu-ilmunya tinggi sekali. Sampai beliau kemudian punya kelemahan jalan dengan tongkat. Yang ingin tinggal di samping Kaabah. Sehingga disebut dengan Jarullah, tetangganya Allah. Ini bahasa Balagam. Tetangga Kaabah. Tapi kalau sudah berjalan tongkatnya kedengaran, maka orang-orang yang sedang mengajar seperti ini, turun dari kursinya. Karena malu takut salah kedengaran dari Zemakhshari. Boleh diikuti pendapat-pendapat tafsirnya, tapi masalah hukum-hukum pandangannya dalam Tauhid dan Fiqih, maka disarankan tidak untuk diikuti. Karena mu'tazilah alirannya. Ya alirannya mu'tazilah, tapi pendapat-pendapat tafsirnya ini sejalan dengan Ahlus Sunnah. Kecuali dalam pembahasan masalah-masalah, ya ada cabang-cabang Tauhid. Bukan pokok. Cabang-cabang Tauhid juga terkait dengan persoalan-persoalan di Zemakhshari. Baik. Wa kuria bin nasbi alal hali, wa hiya khira'at rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, wa omar abnil khattabi, wa ruyat ibni kathir. Fokus. Kalimat ghairi bisa dibaca juga dengan nasab. Ghaira. Saya ulang. Jadi ghairi bisa dibaca dengan ghaira. Kalau nanti ada yang baca ghaira dalam tafsir, ya ghaira al-maghubi. Jangan disalahkan. Karena bacaan ini pun bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Umar bin khattab pernah baca dengan ghaira. Juga diriwayatkan dari Ibnu Kathir rahimahullah salah satu Quran. Ya diantara Quran. Faham dari sini? Baik. Jadi bisa dibaca ghairi, bisa dibaca ghaira. Kalau dibaca ghaira, berarti menunjukkan keterangan yang berbeda dari sebelumnya. Cara memahaminya begini. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan orang-orang, telah kau berikan ni'mat. Kata Allah, saya tunjukkan. Ikuti para nabi, sediakim, orang salih, syahadat. Ya Allah, jangan berikan kepada aku jalan orang selainnya. Maka dibaca ghaira. Jelas ya? Karena beda dengan yang sebelumnya. Hal. Paham? Ya Allah, aku pengen yang ini saja, bukan yang ini. Maka dibedakan langsung baca ghaira. Tapi kalau kita baca ghairi, wah ini kalimatnya lebih lengkap lagi, kompleks maknanya. Ya Allah, berikan kepada aku jalan orang-orang, telah kau berikan ni'mat. Kata Allah, ikuti. Nih, para nabi, sindikin, syahadat, solihin. Tapi ingat, engkau pun akan melihat orang-orang yang terasa seperti ni'mat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat badiku. Dia seperti ni'mat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepada dia. Ada orang kelihatan seperti punya, kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya. Dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, maka diancam oleh Allah SWT. Saya tanya kepada anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya ni'mat diabadikan dalam sejarah, tapi Allah melangatnya? Banyak. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Korun. Bukankah Korun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup, kena likuifasi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya, tapi terkubur bersama Fir'aunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa, tapi hancur ditelang oleh kehidupan bumi? Jadi anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fatah morgana, pengen ikut seperti ni'mat mereka, tapi jauh dari Allah SWT. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Quran itu indah, cuma baca satu huruf. Harokatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Kalau dibaca ghairi, saya nggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat, padahal dia salah dari jadwal Allah SWT. Faham? Baik. Siapa orang-orang ini? Yang kelihatan, nikmat tapi tidak Allah sukai? Yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat? Atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, Ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka, dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu. Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. Dengan keterangan kalimat ini, baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua, yang membaca ayat ini, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah. Ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, Orang-orang yang istiqamah yang taat. Jadi, Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang yang dapat hidayah yang empat, golongan tadi. Kemudian, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari empat tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, dan sekaligus dengan kalimat ini, meminta kepada Allah, agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia, tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Atau memang ada juga yang tidak nyaman, tapi juga dilaknat. Wah, ini yang paling menyedihkan. Sudah hidup dayanah, langsung dicela juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa'adalu anhu. Pertama kata Allah, ini berlaku hukum umum. Bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Ini, tolong dilihat, orang tidak jelas itu begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Masya Allah. Tulisan tidak jelas, tidak enak. Ya kan? Baik. Wajah tidak jelas, tidak enak juga. Ya kan? Keterangan tidak jelas, tidak nyaman. Ya? Orangnya tidak jelas. Bagaimana kemudian kita menyikapi ini? Satu, kata Allah, ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya, Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar, benci manusia dia sudah susah. Jadi benci Allah, melaruh ke mana? Atau dibaca gairah. Saya tanda kurung. Siapa mereka ini? Kata Ibn Kathir Rahimahullah, penulis kitab Ibn Kathir, atau Al-Quran Al-Azim, mengatakan ini, pertama punya ciri umum. Oh, sati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah SWT. Ciri pertama, Orang-orang yang disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau di ilmu Nahu disebut, ismun mausulun yadullu alal jam'i'il jam'i'ya. Huruf sambung, keterangan, menunjukkan bentuk jama' tanpa batas. Dibisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Masuk kategori balik, kaya, cukup, semua, tanpa batas. Fasadat iradatuhum, yang orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Rusak. Fasad itu rusak. Jadi kalimatnya sudah bukan gak jelas lagi, rusak. Papan tulis, tulisannya gak jelas. Papan tulis, tulisannya tidak jelas. Dengan yang kedua, papan tulis yang rusak. Beda kan? Ada orang yang orientasi hidupnya tidak jelas. Yang kedua, memang hidupnya sudah rusak. Kalau manusia yang menyebut rusak, mungkin persepsinya bisa berbeda. Kata orang Bekasi, rusak. Kata orang Jakarta, enggak kok. Kata si Kulan, ini orang jahat. Kata yang lain, baik kok. Makanya kadang-kadang ada orang disebut baik, ada orang saat yang bersamaan menyebut dia, buruk. Jadi kalau ada satu visi dengan orang yang lain, pandangan bisa beda. Menurut preman, preman-preman itu baik. Menurut yang suka mabuk, mabuk-mabuk itu bagus. Tapi bagi yang gak suka mabuk, buruk. Mencuri, buruk. Bagi siapa? Bagi yang tidak mencuri. Bagi para pencuri, profesi. Bagi kita korupsi, buruk. Yang gak korupsi. Bagi koruptor, itu peluang. Bagi pezina, zina itu bagian kehidupan. Bagi yang gak zina, gak akan menikmati. Bagi pelaku maksiat, maksiat itu memang bagian dari kehidupan. Bagi orang tangan, benci. Makanya kalau ada bagian dari yang halal, sudah gak suka dalam hidup kita, pandangan sudah gak suka melihat yang halal dari pasangannya. Pendengaran sudah gak suka mendengar yang halal. Artinya, ada bagian maksiat masuk ke dalam bagian tubuhnya. Ada yang paling tinggi, rusak, kata Allah. Sehingga dengan rusaknya itu, mohon maaf, dia mendapatkan murka Allah SWT. Paling yang rusak, mata rusak, lisan rusak, hati rusak. Siapa orang-orang itu? Al-lazina alimul haqqa. Wahum alimul haqqa. Wa'adalu anhu. Allahu akbar na'udzubillah min ha'ulah. Mereka itulah orang-orang yang sudah mengerti sebuah kebenaran dengan jelas. Benar. Jelas. Hujatnya gak bisa dibantah lagi. Bang jelas. Dan mereka yakin itu benar. Mereka tahu ini benar. Tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu, justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Sudah tahu benar, diinggari. Sudah tahu benar, gak dikerjakan. Sudah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar. Dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama, pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak. Kebenaran itu dibagi dua. Ada sidukun, son, dal, kof. Ada haqqun. Itu berbeda. Lihat sini. Ada sidukun. Kalau disebutkan kalimat sidukun, itu persepsinya bisa beda. Kadang menurut si A itu benar, menurut si B itu salah. Beda persepsi. Ibu datang mau ke pengajian. Datang kepada papa. Papa mau ke pengajian, bagus. Menurut papa gaunnya mana yang paling bagus ya? Hijau atau biru? Kata papa, biru deh mah. Ah, kayaknya hijau deh. Beda persepsi. Jadi menurut ibunya hijau, menurut suaminya biru. Itu padahal dua-duanya mungkin benar. Atau juga mungkin salah. Begitu keluar, pakai kuning. Baik. Tapi kalau haqqun, al-haqq, itu artinya kebenaran yang sudah memang benar dan buktinya nyata, sulit untuk ditolak. Dan satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang bersumber dari Allah SWT. Quran surah kedua, ayat 147. Al-haqq mirrabbika falatakunanna minar umtarin. Semua yang haqq itu, pasti sumbernya dari Allah SWT. Maka jangan pernah ragu saat Anda mendapatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan keterangan haqq, lantas kemudian dia menyalahinya, maka Allah benci dengan dia. Murka. Rusak lantas hidupnya. Apa hak yang paling tinggi? Hak tawhid. Allah terangkan dengan jelas. Silahkan dibuka dimanapun. Cuma dalam Al-Quran yang mengatakan, saya Tuhan, sembah saya kata Allah. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana kata Allah. Fa'buddi. Saya Allah fitrah ketuhanan, berani mengatakan saya Tuhan. Kalau ada yang bukan Tuhan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena punya sifat ketuhanan, punya bagian ketuhanan, dan sempurna ketuhanannya, maka berani mengatakan saya Tuhan. Makanya keterangan ini, anda gak akan temukan dalam buku manapun dan kitab manapun. Kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa mungkin mengatakan lisannya saya Tuhan. Mustahil. Allah mengatakan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian menyampaikan kepada kita untuk belajar. Cerna dengan akal. Ini saya bandingkan secara logika. Makhluk tidak sama dengan Khalid. Jadi kalau makhluk punya sifat A, pasti Tuhan akan beda. Karena Tuhan mesti beda dengan makhluk. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Sampai sempurna kita dapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah sadar Allah itu Tuhan yang benar, masih berpaling juga dari situ. Nah ini satu. Allah gak suka. Turunannya, sifat-sifat misalnya, kenabian. Misal yang paling contoh, Ibnu Kathir, menyampaikan contoh dengan jelas. Misal. Teruskan. Pertama, contoh di masa lalu. Dicontohkan seperti ini. Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini, maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh. Kata Ibnu Kathir, tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu. Karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Koran surah kedua Al-Baqarah. Misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, Ya Allah, turunkan Rasul terakhir. Turunkan Rasul yang hebat. Turunkan Ya Allah Rasul yang bisa memiminkan kami. Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab, diturunkan Rasul. Diingkari. Turun Al-Baqarah 2 Al-Baqarah 101. Mereka minta di kitabnya tercatat. Tanda-tandanya. Nanti akan datang Rasul terakhir. Di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi. Kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya. Ada semuanya. Dan mereka tahu ketika Rasul itu diutus. Tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qur'annya. Qur'an surah kedua ayat 146. Ya. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak-bapak. Kenal betul. Tidak mungkin anak saya diklaim anak-bapak. Saya marah. Saya kenal anak saya. Tidak mungkin saya ngaku anak-orang anak saya. Kena tahu betul fisiknya begini. Caranya begini. Paham betul. Semidip-midipnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100. Pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran. Orang-orang yang tahu baca di kitab itu. Ngerti betul. Tahu ciri Rasulullah. Seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuma satu masalahnya. Mereka merasa Nabi yang diutusin yang terakhir. Bukan dari kalangan suku mereka. Panatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok. Bukan dari kalangan sukunya. Bukan dari jalur nasabnya. Ditolak itu. Jadi bukan menolak Rasulannya. Menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur sara. Padahal gak ada masalah dengan Syedah Sara. Dua-duanya sama. Ya Syedah Sara. Syedah kemudian Hajar. Tersambung ke Nabi Muhammad AS. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena gak dapat masuk dari situ. Benci dengan Nabi Muhammad. Bahkan ingin membunuhnya. Itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama menentang Allah. Kedua menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik. Nabi itu sempurna. Disoal misalnya. Itu besar itu. Ya harus kembali ke jalan yang benar. Kita doakan. Menentang Allah juga demikian. Sudah tahu Allah Tuhan yang isa. Dia bahkan mengatakan. Asyadu Allah ilaha in Allah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik. Hati-hati dengan ini. Lantas disanya bisa mengatakan. Semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Itu tingkat pertama. Awak seti-hati. Kalau ada yang seperti. Kalau dalam perusahaan akhidah saya tegas. Saya gak peduli. Anda mau argumentasi. Duduk dengan saya. Silahkan kita bicara. Ya. Duduk. Anda punya buku apa? Baca. Ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama. Dalilnya ini. Baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Itu. Ada sesuatu yang salah. Nah itu mau buku apa yang ingin. Sudah tahu Allah yang benar. Misalnya mengatakan salah. Kita itu gak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah hatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran. Lakum dinukum. Makanya kita hormati. Hormati saudara kita sebangsa senahir yang Kristen. Ada hari ibadahnya. Kita hormati. Gak usah diganggu. Jangan ganggu. Gak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Gak usah. Jangan lakukan. Karena kita punya sifat toleransi disitu. Tapi juga jangan terlampau heboh. Ya agama. Hari ibadahnya aja belum muncul. Kenapa sudah pada heboh begini? Kita hormati. Kita toleransi. Jangan sweeping. Jangan ganggu. Hormati mereka. Mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam. Jelaskan. Itu keindahannya. Jelas habis ini? Kita hatam di wilayah-wilayah itu. Dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas?